Halo Halo jumpa lagi kita dengan ke suatu yang mengisi ini channel game kita sehari-harinya apa kabar semua teman-teman yang ada di sana dan hari ini aku ada di Aether geyser global masih di bannernya dari Oneroy Dark Support nah kali ini aku akan membahas untuk Shadow Team Dark Team di arena Aether geyser ini kita filter jadi Shadow Team dimana akan dipimpin oleh Hades kemudian untuk supportnya ada Oneroy tentunya kemudian tadinya menggunakan game Hella dan terakhir sih Hella aku gantikan ya ah soalnya kalau lihat settingnya sih udah full maksimalin sebisa mungkin ya walaupun F2P seadanya memorinya kemudian warpnya kodenya memakai tiga kuning nah dan untuk weaponnya sendiri memakai bintang 5 yang umum nah tapi kemudian damage-nya kalah dengan si Bastet ini yang sudah mencapai level Omega 3 ya ya untuk Bastet sendiri dia apa damage-nya lumayan gede dia memakai tiga set ya tiga set untuk Sigil yang berbeda ya ada melee ada Decree ada enjuir kemudian untuk weaponnya memakai weapon bintang 5 yang umum dan untuk warpnya Haya memakai warna level 1 semuanya aktif untuk kodenya menggunakan tiga biru ya dan inilah untuk profilnya Oke untuk supportnya itu Oneroy dia menggunakan weapon bintang 5 yang umum dan untuk Sigilnya itu seperti ini Song of Victor dan yang baru signatur dia kemudian untuk warna itu semua level 1 kayak gitu ya untuk Korea sendiri memakai tiga merah nah sementara untuk pimpinannya itu adalah Hades ya sama juga menggunakan senjata bintang 5 umum ya oke dan untuk Sigilnya seperti ini Aceron obol dan satu lagi kemudian ini untuk warpnya semua udah aku maksimalin karena dia main DPS nya sedangkan memakai kodenya adalah tiga merah ya oke ini Bastet kemudian Hades dan Oneroy ini tiga orang yang akan digunakan untuk dark team atau shadow team di Aethergazer nah sekarang kita akan ke spirit capture ya spirit ini bertiga oke kita akan mulai battle nya ya sambil kita akan komentar ini and the battle begin oke kita serang dan untuk permainan Hades ini aku sih bikin simpel aja mudah aja nggak terlalu harus ribet ribet dimana kalian gunakan saja skill 2 3 bergantian bergantian sesekali ngejauh 9 basic attack skill 2 skill 3 kemudian kalau dibawahnya sudah lumayan agak penuh untuk gauganya kita ganti dengan skill 1 kita aktifkan nah skill 1 kita aktifkan langsung kita pakai lagi skill 2 ataupun 3 ya oke nah kita kumpulkan dulu oke sudah mencapai level Omega kemudian kita ulti chain ya ulti gabungan antara Oneroy dan Hades ya oke kalau sudah punya empat mark kita tekan basic hold ya basic attack hold basic attack oh si itu juga masih ulti ya Bastet oke dan menurut aku sih untuk performen dari Dark Shadow Dark Shadow Shadow team ini lumayan bagus walaupun semuanya level S untuk karakter S lainnya dan hanya si Bastet yang mencapai level Omega gampang banget dinaikin soalnya dia basic dari A kelas ya tapi walaupun A kelas kalau sudah mencapai level Omega 3 set sigil semua warp diaktifkan dimaksimalkan sebisa mungkin damage-nya lumayan juga enggak kalah sama S kelas yang hanya S saja dan formasi ini adalah formasi sementara untuk shadow team sebelum kedatangan nanti selena iya nah kalau udah selena nanti kita akan ah gaca lagi dan mungkin aku akan pengen langsung meng-SS kan selena karena dari penampilannya oke banget ya sangat menarik dan dia termasuk kalau dilihat di tier list itu masih ada di tier satu untuk level karakter damage output yang ada di air tergejar Cina sedangkan untuk tier 0 nya ya nolnya saat ini berarti bulan Oktober 2024 tier 0 ditempati oleh top ya untuk tier 0 brand tiap satunya ada si yang elemen es itu siapa namanya ya izanami kemudian ada juga si eh Selena gitu kayak gitu nah memang mereka keren-keren banget ya upcoming karakternya jadi kalian simpan untuk Starship nya kumpulkan dari sekarang terutama sebentar lagi itu paling ditunggu adalah tot akan hadir ya untuk demennya bisa kalian lihat seperti ini oke detailnya ya nah ini cukup lumayan dan tot sebentar akan lagi datang kalian harus persiapkan kalau bisa bisa double S ya soalnya kalau untuk SS karakternya katanya luar biasa OP banget bisa memakai signature kalau memang ada sisa Starship nya itu akan lebih baik lagi untuk damage outputnya oke nah ini kita klaim untuk hadiahnya nah kayak gitu nanti materialnya kita pukulkan untuk upgrade karakter lagi oke nah itulah untuk Shadow team yang sekarang di Aether Gajer Global nanti sambil kita menunggu untuk karakter Shadow selanjutnya adalah Selena kita gunakan ini yang ada terima kasih yang kalian udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya subscribe like share and gaul bye bye Sampai jumpa